Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peluang ya Perhatikan contoh soalnya Ini ketahui ada 2 buah kantong ya yang berisi bola Kantong yang pertama diisi 4 bola merah Kantong kedua 7 bola putih Kemudian 2 kantong itu dipocok dan diambil 1 bola secara acak Lalu dikembalikan ya Nah yang ditanyakan disini adalah buatlah tabel ruang sampelnya ya Nah disini saya sudah buatkan tabelnya ya Tinggal kita isi Untuk yang mendatar itu untuk bola putih ya Kemudian yang vertikal untuk bola merah Oke kita mulai ya Oke berarti Yang merah yang vertikal ini merah Yang merah saya tulis N putih P ya Jadi ini P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Kemudian ini M1 M2 M3 M4 Nah disini Nah disini nanti Saya nulisnya hanya yang angkanya aja ya P sama M nya tidak ditulis Oke Tapi kita nulisnya berurutan ya Mulai dari yang kantong isi bola merah dulu Oke berarti 1,1 2,1 3,1 4,1 Kemudian ini 1,2 2,2 3,2 4,2 1,3 1,3 2,3 3,3 4,3 Kemudian ini 1,4 2,4 3,4 4,4 Ini 1,5 2,5 3,5 4,5 1,6 2,6 3,6 4,6 1,7 2,7 3,7 4,7 Nah berarti Seperti ini ya Tabel ruang sampel Dari data Tersebut Oke Terima kasih Semoga paham Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!